Hamas menunjuk Yahya Sinwar menggantikan Ismail Hadiyah yang tewas di Buduh, Teheran, Iran pada 31 Juli 2024 lalu. Yahya Sinwar selama ini berada di Gaza sejak dimulainya perang dengan Israel. Yahya Sinwar lahir pada 1962 di kem pengungsi warga Palestina di kota Khanionis, Gaza Selatan. Keluarganya terpaksa mengungsi selama perang jelang pembentukan Israel pada 1987, Hamas kemudian dibentuk. Yahya lalu bergabung dengan Hamas pada akhir 1980-an. Dikutip dari The New York Times, pendiri Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, merekrut Yahya sebagai kepala unit keamanan internal bernama Munazamat Al-Jihadwa Al-Dawa atau Al-Majid. Dia bertugas menemukan dan menghukum orang-orang yang diduga melanggar hukum moralitas Islam atau bekerja sama dengan Israel. Catatan pengadilan Israel menuliskan Yahya dipenjara pada 1988 karena membunuh empat orang Palestina yang dituduh murtad atau bekerja sama dengan Israel. Catatan lain menunjukkan dia dijatuhi empat hukuman seumur hidup berturut-turut karena menculik dan membunuh dua tentara Israel pada 1989, dilansir dari Forbes. Saat dipenjara selama lebih dari dua dekade, Yahya kerap menerjemahkan kebahasa Arab puluhan ribu halaman autobiografi berbahasa Ibrani, tulisan mantan kepala badan keamanan Israel, Shin Beth. Tulisan itu berguna untuk mempelajari taktik Israel. Dia juga menulis novel The Thorn Incarnation di penjara. Level itu menceritakan seorang anak laki-laki Gaza bernama Ahmed yang keluar dari persembunyian selama Perang Arab Israel 1967 dan hidup di bawah pendudukan Israel. Selama di penjara, Yahya diketahui mencoba melarikan diri beberapa kali. Caranya dengan menggali lubang di lantai sel, dia juga dapat menghubungi pemimpin Hamas di luar penjara lewat ponsel selundupan atau pesan dengan perantara pengacara dan pengunjungnya. Yahya bebas pada 2011 dalam pertukaran tahanan besar-besaran dengan Israel. Lebih dari seribu tahanan Israel dibebaskan dengan imbalan tentara Keliat Shalit yang ditangkap Hamas. Setelah dibebaskan, Yahya menikah dan memiliki anak, namun dia jarang membicarakan keluarganya di muka umum. Yahya kemudian kerap terlibat dalam pertempuran Hamas melawan Israel. Pada 2015, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menetapkan sebagai teroris global. Dia juga dikenal sangsi oleh Inggris dan Perancis. Pada 2017, Yahya terpilih sebagai pemimpin Hamas di Gaza. Dia terpilih kembali untuk masa jabatan kedua selama 4 tahun 2021. Sebagai pemimpin Hamas, dia dikenal sering mengkritik kepala otoritas Palestina dan Partai Fatah, Mahmud Abbas yang menguasai tepi barat. Yahya juga bersikap keras melawan Israel. Karena itu, dia dianggap akan menjulitkan upaya perjanjian genjatan senjata dan pengembalian ratusan sandra dari Israel. Meski begitu, dia sangat menyatakan Hamas akan terbuka untuk bernegosiasi dengan Israel dengan imbalan Israel dan Mesir mencabut blokade mereka terhadap Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.